Pertandingan Timnas Indonesia VS Kamboja pada Laga Penyisihan Grup B Piala AFF 2020 berakhir skor 4-2. Bermain di Bisan Stadium, Singapura, Kamis, tanggal 9 Desember 2021, skuad Garuda bermain menekan sejak menit pertama, Evan Dimas Darmono dan rekan-rekannya di lapangan berusaha mengurung pemain Kamboja di areanya. Upaya Indonesia membuahkan hasil, kurang dari 5 menit pertandingan, tim Asuhan Sinta Eeyong mampu mencetak gol pertama. Gol pertama ini berawal dari tendangan sepak pojok yang dilakukan Evan Dimas yang mampu diteruskan Rahmat Irianto dengan sundulan kepala. Bola yang mengarah ke gawang tak mampu dihalau keeper Kamboja. Evan Dimas menggandakan keunggulan pada menit ke-17. Kapten Timnas Indonesia mampu menyelesaikan dengan baik umpan yang dikirim Pratama Arhan. Dia menjebol gawang Kamboja melalui tendangan yang mengarah ke sudut gawang. Pada menit ke-33, Timnas Indonesia menambah keunggulan. Rahmat Irianto mencetak gol keduanya kembali melalui sundulan kepala. Seperti gol pertama, dia mampu meneruskan bola tendangan sepak pojok yang dilakukan Pratama Arhan. Indonesia kebobolan pada menit ke-37. Kamboja mencetak satu gol balasan lewat Yue Safi. Dia mencetak gol melalui sundulan setelah menerima umpan dari tendangan sepak pojok yang dilakukan S.K.O. Selang satu menit kemudian, Indonesia nyaris mencetak gol ke-4. Irfan Jaya yang mendapatkan umpan dari Asnawi Mangkualam, melakukan tembakan lewat tendangan salto. Namun, bola membentur mistar gawang. Ezra Walian yang berdiri di depan gawang berpeluang menyelesaikan bola rebound tersebut, tetapi sepakannya masih melambung di atas gawang. Empat menit menjelang istirahat turun minum, Pratama Arhan ditarik keluar setelah terjadi benturan dengan pemain Kamboja. Dia digantikan Edo Febriansyah. Tidak ada gol tambahan hingga istirahat minum. Indonesia unggul 3-1 di babak pertama, memasuki babak kedua. Timnas Indonesia melakukan pergantian dua pemain sekaligus di lini tengah dan belakang. Simtai Yong menarik Irfan Jaya dan Ryuji Utomo, memasukkan ramai rumah kik dan Victor Iqbonevo. Keputusan memasukkan rumah kik terbukti membuahkan hasil positif. Dia mencetak gol keempat bagi Indonesia pada menit ke-54 setelah menerima umpan dari Riki Kambuaya. Kamboja mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan pada menit ke-60. Penyerang Pragmoni Udom yang diturunkan pada menit ke-57 menggantikan Ratanadmin, berhasil menjebol gawang Indonesia melalui tendangan bebas. Bola sepakannya melambung tinggi dan menjebol gawang yang dikawal Shahrul Krishna Padila. Kedudukan berubah menjadi 4-2. Kamboja bermain menekan dengan intensitas tinggi, berbeda dengan babak pertama. Berulang kali mereka berhasil menciptakan ancaman di gawang Indonesia. Pada menit ke-72, Evan Dimas ditarik keluar lapangan. Sebagai penggantinya, Sinta Eeyong memasukkan Shahrian Abimanyu. Pemain Kamboja semakin gencar melancarkan serangannya pada 20 menit akhir menjelang pertandingan berakhir. Berulang kali Kiper Padila melakukan aksi penyelamatan penting untuk mengamankan gawangnya dari kebobolan. Pada menit-menit akhir, pelatih timnas Indonesia melakukan pergantian pemain di lini depan. Ezra Walian ditarik keluar lapangan dan dimasukkan Kusedia Yudo. Selama pertandingan berlangsung, Sinta Eeyong terlihat sibuk memberikan instruksinya dari pinggir lapangan. Kedudukan tidak berubah, Indonesia menang dengan skor 4-2 atas Kamboja. Hasil ini membuat timnas Indonesia menempati posisi kedua klasemen sementara Grup B Piala AFF 2020 dengan 3 poin, di bawah Malaysia yang mencatat dua kemenangan pertamanya. Sementara, bagi Kamboja, hasil ini menjadi kekalahan kedua mereka, setelah kalah 1-3 atas Malaysia di laga pertama. Laga berikutnya di babak penyisihan Grup B Piala AFF 2020, timnas Indonesia akan melawan Laos pada Minggu Sorewi, tanggal 12 Desember 2021. Sampai jumpa di babak penyisihan Grup B Piala AFF 2021.